Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aceh Jakaria Alamat Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Asi Kecamatan Bojong Asi Kabupaten Tasikmalaya Jabatan di pesantren sebagai pengajar Nama Pondok Pesantren Niptal Huda Tahun berdiri 1936 Jumlah Santri 180 Nama Kiai K.H.J. Abdul Mohamin Esar Janakum Kitab yang diajarkan Nangu Sorok Fiki dan kitab yang lainnya Gambaran kobong dan pesantren inilah Kobong Dan juga inilah masjid Yang ada di komplek Pondok Pesantren kami Alasan memulai usaha Adalah untuk Mensejahterakan Kiai dan Santri Dan menjadikan pesantren yang mandiri Visi ke depan Terhadap usaha Untuk mengembangkan SDM pesantren dan masyarakat sekitar Gambaran usaha Dan produknya Usaha yang saya jalani adalah Budidaya pembesaran ikan Dengan pemasaran Usaha kami dipasarkan ke pasar-pasar dan masyarakat Dengan begitulah Alhamdulillah penjualan Usaha kami dalam satu tahun Lebih dari satu ton Ikan yang dipasarkan Ikan yang dipasarkan Dengan personil Usaha kami adalah Para santai-santai yang ada di pesantren kami Dan juga alhamdulillah Pimpinan pesantren dengan usaha kami Yang ada di pesantren sangat mendukung Dengan program ini Dan juga alhamdulillah Dengan adanya Usaha ini Nilai pesantren menjadi Pesantren yang sangat dipercaya oleh masyarakat Juga pesantren yang mandiri Dan tidak ketergantungan kepada pihak lain Dan juga alhamdulillah Dengan adanya usaha ini Masyarakat pun Ikut Memangfaat Merasakan manfaatnya Dari usaha kami ini Sekian Pemaparan pesantren Dan usaha kami Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh